Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan alumni Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang berwirausaha. Kepada Bapak Sahala Panjaitan, kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, mungkin saya akan menyapa secara garis besar saja dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak dan Ibu, kepada yang terhormat Ibu Sesmen. Selamat datang Bu di kampus kami. Perwakilan Bapak Gubernur, Pak Engkus Sutisna, Bapak Direktur, Senior saya, Bang Andar, dan dosen-dosen yang saya cintai, serta alumni yang hadir, dan orang tua serta adik yang berbahagia hari ini. Intermeso sedikit, Bang Andar, saya sahalapan jantan Pak, lapor, angkatan 98, jadi 24 tahun yang lalu, saya itu yang terima tamu pakai baju daerah Pak. 24 tahun yang lalu, dari pintu depan Pak, panas-panasan. Saya begitu semangatnya, termotivasi, karena jadi pagar bagus, pasangan saya, pagar ayu saya itu kembang kampus yang paling cantik dari FNB di angkatan 98. Itu temannya Bang Sandi, maaf saya panggil Bang Sandi, karena saya di Kadin, jadi itu senior saya di Kadin, dan di Hibmi. Dan temannya Kang Emil, kalau hadir. Itulah dia, Ibu Rahel Mariam, Dapil Jabar, Partai Gerindra. Terima kasih, Ijin Pak, saya diberi tugas oleh Pak Andar, minggu lalu saya memberi sambutan di alumni and hyper nurse, bahwa PR besar kita, adik-adik kita ini, Poltec Park tidak hanya mencetak profesional yang berkelas dunia, itu sudah proven, track record-nya kita dari tahun 1959. Vocational, one of the best vocational school of tourism. Tapi yang kedua, Bang Andar juga menyampaikan bahwa kita harus mencetak 30% dari lulusan yang lulus hari ini, untuk menjadi wira usaha, atau and hyper nurse. senior saya, Mas Nik, tadi cerita kami duduk di bangku bahwa harus 30% fokus di bidang pariwisata. Nah, saya juga mendapat arahan waktu di Kadin, bahwa Pak Menteri, Bang Sandi, mau 2024 tercipta 4,4 juta lapangan kerja. Jadi adik-adik, saya hari ini akan fokus 10 menit ke Anda, bagaimana kita mau menciptakan 4,4, kalau misalnya tidak ada adik-adik hari ini yang ingin menjadi pengusaha, karena pengusaha lah yang menciptakan lapangan kerja tersebut. Kalau tidak ada yang mau menjadi pengusaha, siapa? Gitu kan? Jadi, adik-adik sekalian, saya akan fokus kepada kalian hari ini, berdasarkan pengalaman saya di dunia industri, saya investasi di teknologi Pak, properti, dan F&B bisnis. Jadi saya juga ekspor kopi dan membuat showcase outlet bernama Atlas Coffee untuk segmen menengah ke atas. Jadi adik-adik, kalau berdasarkan pengalaman abang ini, maaf, karena ini adik-adik saya, jadi abang ini mungkin sudah 25 tahun duluan dari kalian, jadi mohon izin, Pak Anang, dan senior-senior yang lebih sukses dari saya. Jadi adik-adik, ada dua formula basic yang nanti ketika adik lulus, ketika menjadi profesional, dan ketika juga ingin menjadi wira usaha atau enhyper nurse. Karena berdasarkan riset, Pak, tahun 2012, Job Hopkins University Medical School di Amerika, dalam setiap meeting itu, manusia hanya bisa mengingat otaknya itu dua kalimat. Jadi saya akan memberikan dua. Yang pertama adalah, adik-adik, Hashtagnya adik-adik, enam bulan ke depan, di sosial medianya, which is itu TikTok, Instagram adalah hashtag berani mulai, titik-titik. Yang dari Pestry, katakan wisudawan terbaik tadi, dia mau bikin. Bisnisnya apa itu brandnya? Hashtag berani mulai, titik-titik, Jessica Bakery. Tirulah senior Anda. Anda diberi mata, penglihatan, dan mulut untuk berbicara. Ada Kak Ermey di Jakarta dengan dapur coklatnya. Siapa yang sekarang nyaingin Kak Ermey? Siapa yang nyaingin Don Bex punya Bang Doni? Don Bex tahu ya? Don Bex lagi hype, Pak, di Jakarta sekarang. Adalah bakery yang selalu memiliki outlet-outlet di Mall Premium Jakarta. Bang Doni, itu angkatan 2000-an kalau nggak salah. Don Bex, nggak ada lawan. Bahkan kalau saya mau bilang, ini saya maaf nyebut brand, Jeko dan Dinkona dan segala macam itu dengan Don Bex kalah. Karena Bang Doni juga merupakan salah satu yang mensuplai bakery ke outlet-outlet coffee shop kami, Pak, di Jakarta. Jadi adik-adik berani mulai. Kenapa harus berani mulai? Karena kita tiga tahun dididik, saya survei cepat, siapa yang sudah bekerja? Angkat tangan. Angkat tangan, jangan malu dong. Siapa yang sedang menempuh wira usaha atau NHIpreneur hari ini? Satu, dua, tiga, empat. Waduh, belum 30 persen, Pak. Ini masih satu persen sekian. Jadi adik-adik, kenapa kita harus berani memulai adik-adik? Kalau nggak mulai, ya nggak melangkah adik-adik. Kalimat kuncinya adalah berani mulai. Hashtagnya berani mulai titik-titik. Karena kalau tidak berani mulai melangkah, bilang keluar dari ruangan ini, saya ingin menjadi pengusaha, susah kita untuk memulainya. Itulah kalimat kunci pertama. Dan kalimat kunci kedua adik-adik, saya dapat waktu 10 menit di Bang Andar, karena saya bilang ke Bang Andar tadi malam, kalau 11 menit lewat, tarifnya saya sudah beda. Jadi adik-adik, kata kunci kedua adalah, ini dosen saya mengajarkan saya ini. Ada bu cucu di sini, yang saya cintai, ini dosen saya. Saya ini paling bawang dulu bu, ya. Kata kunci kedua adik-adik adalah, adik-adik ini, sukses itu gampang diraih adik-adik. Kita belajar, kita ketika melewati ujian, terus gagal mata kuliah. Dan kita akan belajar, sehingga kita bisa lulus mata kuliah. Itulah namanya, you don't ever make the same mistake twice. Jadi kalau adik-adik melakukan kesalahan dalam bisnis atau profesional, cukup sekali. Sehingga kata kunci kedua adalah, adik-adik semua ter-auto upgrade dengan otomatis. enggak sulit kan? Kok pada bengong nih? Enggak sulit, betul enggak? Kalau Anda enggak lulus mata kuliah, Anda harus kolaborasi kerja kelompok supaya lulus. Auto upgrade kan? Pasti nilainya lulus, balus, bagus kan? Betul enggak? Iya. Jadi adik-adik karena waktu kemarin, minggu keramen waktu pertemuan alumni pak, saya ada angkatan 2019 ya, dinar, buka bakery. Tapi buka bakery, tetangganya, saudara-saudarnya bilang, kok ngapain jadi tukang kue? Lulus dari NHA 3 tahun, orang tua udah habis banyak, kok keluar-keluar jadi tukang kue? Saya agak ternyumung ya, karena memang, dulu, mungkin dinar juga, enggak ada yang membantu kita, atau memberi tahu kita jalan. Harus ngapain? Jadi kita hanya otodidak. Learning by doing aja. Oke adik-adik, itu dua kata kunci, yang harus adik bawa dalam hati. Pertama, saya ulang sekali lagi, berani memulai, dan belajar untuk auto-upgrade. Karena dalam bisnis, hanya tiga utama aktiviti yang kita lakukan. Satu, mengelola uang. Dua, mengelola orang. Dan yang ketiga adalah, mengelola opportunity. Itu adik-adik, dua kunci formula basic tadi itu, sangat penting. Mohon izin senior, kalau saya dua kunci itu. Jadi adik-adik, dan saya juga mengucapkan, menyampaikan selamat dan berbahagia, kepada orang tua, Bapak Ibu, ayah saya, pensiunan TNI, enggak punya uang, setelah saya lulus dari NHI. Untuk memulai bisnis juga, mau minta 10 juta, enggak ada uangnya. Tapi, mudah-mudahan Bapak Ibu di sini juga, menjadi orang tua itu, tidak ada tamatnya, selama masih ada nafas. Dukunglah, anak-anak kita ini, untuk menjadi wira usaha. Beri semangat, karena masa 3 tahun pertama, untuk memulai usaha itu sangat berat. Berat. Jadi, saya berharap, Bapak Ibu yang berbahagia ini, selalu memberi support, restu, dan doa, keluarga adalah, yang untapa, untuk menjadi seorang pengusaha. Demikian, wisuda, kalau dalam bahasa Jawa, karena Mas Nick ini saya nambahin, kalau di-translate, dalam bahasa Jawa kuno, wisuda itu artinya, upacara pelantikan. Berarti ada ini, hari ini, di wisuda itu dilantik, untuk menjadi, the world class, professional, dan the world class, and highpreneurs. Demikian, saya tutup, Bapak Ibu, Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swati Astu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Haturnuhun, And high, Jaya, Jaya, Jaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.